56 Siapakah Tuan Chen Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jian Sen. Plus matikan mengatur ulang, sejak ia diterima oleh gurunya sebagai murid dan mulai berlatih muay tai kuno, ia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Oleh karena itu, baru setelah dia melihat kekuatan luar biasa Lin Hu dalam berlari di atas air, barulah dia berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang lebih kuat darinya. Namun, Song Tao dengan cepat mengubah ketakutannya menjadi motivasi. Dedikasinya pada seni bela diri membuatnya bersemangat untuk bertarung melawan lawan yang begitu kuat. Silakan, dia membungkuk pada lawannya. Kamu duruan, Lin Hu meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya, yang lain mengulurkan tangan ke arah Song Tao. Song Tao marah dengan sikap lawannya. Apakah dia mengira dia bisa mengalahkanku hanya dengan satu tangan? Meskipun pria ini tampaknya memiliki kemampuan luar biasa, Song Tao sendiri tidak terkalahkan di seluruh Asia Tenggara. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih belum terlihat. Song Tao menggeram lawannya dan memulai seni rahasia muai tai kuno. Tiba-tiba, kulitnya menjadi hitam pekat saat ukuran tubuhnya bertambah drastis. Dalam sekejap, dia telah menjadi raksasa setinggi tujuh kaki. Rahasia seni pengorbanan, itulah yang saya bicarakan. Lin Hu mengangguk. Paman keempat berbicara pelan, Song Tao berusaha sekuat tenaga. Seni pengorbanan rahasia hanya dapat digunakan tiga hingga empat kali seumur hidup sebelum pengguna menghabiskan energi hidupnya. Setelah setiap kali digunakan, petarung akan memilikinya untuk beristirahat selama beberapa bulan sebelum mereka bisa bertarung lagi. Nona Lu tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya terpaku pada Lin Hu. Song Tao melolong beberapa kali sebelum dia melemparkan dirinya ke arah lawannya. Kecepatan Song Tao melambat secara signifikan, namun, kekuatan tinjunya tidak dapat diukur. Wajah Guo Wei mengucat. Dia bertarung jika Song Tao menggunakan seni rahasia untuk melawannya, dia tidak akan bertahan lebih dari tiga gerakan. Sementara itu, Lin Hu berdiri di atas panggung dengan tegar. Dia tidak membalas serangan itu sampai tinju Song Tao hanya berjarak beberapa inci darinya. Serangan baliknya tenang namun tepat. Kaca, setelah kedua tinju bertabrakan, tubuh Song Tao terbang kembali seperti boneka kain tak bernyawa. Keheningan menyelimuti arena saat semua orang terenganga melihat pria yang telah mengalahkan raksasa setinggi tujuh kaki dengan satu pukulan. Lin Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlalu lemah, mungkin kita bisa bertarung lebih lama setelah kamu berlatih selama dua belas tahun lagi. Lin Hu mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berbalik untuk melihat ke arah penonton. Siapa lagi yang ingin menantangku? Meskipun semua pengusaha yang duduk di peron telah membawa juara mereka, tidak ada yang menjawab Lin Hu. Para pengusaha terguncang setelah melihat masuknya Lin Hu secara dramatis dari danau. Juara mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Song Tao, apalagi orang yang telah menghancurkan Song Tao dengan satu pukulan. Senyuman Baldi Liu muncul di wajahnya, dia berharap bisa bersembunyi di dalam lubang sehingga Lin Hu tidak akan pernah menyadarinya lagi. Nona Lu juga tampak kurang percaya diri, wajahnya tampak khawatir. Keterlibatan Lin Hu telah merusak rencananya. Petarung itu terlalu kuat bahkan untuk paman keempat. Tidak ada yang lain. Lord Hu mengamati penonton sampai pandangannya tertuju pada Song Tao. Dia bukan satu-satunya orang yang memandang Song Tao, semua orang juga ingin tahu bagaimana Song Tao akan menangani situasi ini. Song Tao menarik nafas dalam-dalam, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi diam. Dia adalah Taipan paling kuat dan berpengaruh di wilayah Jiangbei, karena itu dia harus memikul beban menghadapi Lin Hu. Dia bertanya pada Tuan Gu dengan pelan, Tuan Gu, bisakah kamu menanganinya? Tuan Gu berdiri dengan hikmat dan membungkuh dalam-dalam pada Su Ao. Tuan Su, aku menghargai perhatianmu selama bertahun-tahun. Aku sudah setengah jalan menuju kuburku, jadi apa-apaan ini, biarkan aku bertarung untukmu untuk yang terakhir kalinya. Tuan Gu siap bertarung tanpa ampun. Su Ao memandang Tuan Gu dengan tatapan prihatin. Jangan memaksakan diri, kami bisa mengakui kekalahan untuk saat ini. Tuan, Gu mengangguk sedikit dan berjalan menuju panggung. Dia menegakkan punggungnya dan tampak seperti 20 tahun lebih muda. Melihat Tuan Gu berjalan ke atas panggung, senyuman menguap dari wajah Lin Hu. Dia menatap lelaki tua itu dengan curiga dan bertanya. Sebagai seseorang yang telah mencapai kesuksesan fenomenal, Anda harus menjadi lawan yang layak. Namun, sayang sekali kamu telah mengalami cedera sejak lama dan itu mempengaruhi kekuatanmu secara signifikan. Berdasarkan posisi bertarungmu, aku yakin kamu berasal dari keluarga Gu. Apakah kamu kenal Gu si Tong? Tuan Gu mengerutkan alisnya dan berkata, kamu kenal keluarga Gu. Haha, saat buruku datang ke Tiongkok 17 tahun yang lalu, Gu si Tong adalah orang pertama yang merasakan kekalahan di tangan buruku. Lin Hu berkata dengan ringan. Bagaimana mungkin, wajah Tuan Gu menjadi suram? Keluarga Gu adalah keluarga seni bela diri berusia 200 tahun. Kepala keluarga, Gu si Tong adalah sosok legendaris yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam budidaya kekuatan internal. Sepanjang hidupnya, dia hanya dikalahkan sekali. Dia terluka parah dalam pertempuran itu, dan luka itu sangat menghambat budidayanya. Jika bukan karena luka-luka itu, dia pasti sudah memasuki keadaan transcendent. Tuan Gu merasakan ketakutan yang mengganggu di dalam dirinya, dan dia bertanya dengan enggan. Siapa gurumu? Lin Hu mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan memberinya nama. Lei Qianjue dari Sekte Hong. Nama gurunya menggemparkan hadirin ketika gelombang Bumaman terkejut muncul di sekelilingnya. Meskipun tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang Lei Qianjue, Sekte Hong adalah nama yang terkenal. Itu adalah organisasi kuno yang tersebar di seluruh dunia. Itu adalah organisasi terbesar di kalangan orang Tionghoa perantauan. Dibandingkan dengan kekuatan raksasa dari organisasi rahasia kuno, kekuatan para pengusaha dan wanita dari Jiangbei hampir tidak ada. Bahkan jika Suao adalah orang terkuat di Jiangbei, dia bukanlah siapa-siapa sebelum menjadi anggota Sekte Hong. Seseorang tersentak ketika kesadaran akhirnya menyadarinya. Lin Hu, dia adalah Harimau Alaska dari Sekte Hong. Beberapa penonton yang pernah tinggal di luar negeri terkejut dengan Wahyu tersebut. Meskipun belum ada yang pernah mendengar tentang Lin Hu, tidak demikian halnya dengan nama Harimau Alaska. Rumor mengatakan bahwa dia adalah orang Tionghoa kaya dari Alaska. Dia mengendalikan rute pelayaran di dekat Arktik, dan semua armada pelayaran harus membayar biaya langsung kepada keluarganya jika mereka ingin menyeberangi selat bering. Perusahaannya sama kuatnya dengan negara kecil, para pengusaha dari Jiangbei ini tidak bisa membandingkannya. Hati Suao tenggelam setelah mendengar Wahyu itu dan dia kehilangan semua harapan. Dia langsung tahu bahwa Lin Hu tidak mengincar hadiah, dia datang ke sini untuk menggoreng ikan yang jauh lebih besar. Lin Hu lebih kaya dan lebih banyak akal daripada kebanyakan orang di turnamen, dan dia juga mendapat dukungan dari Sekte Hong yang perkasa. Jika dia berencana untuk tinggal di Jiangbei untuk waktu yang lama, dia akan dapat mengkonsolidasikan kekuatan lokal yang terfragmentasi dalam waktu singkat. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Paman keempat berkomentar pelan, dia adalah murid Lei Kianjue. Pantas saja dia begitu kuat. Siapa Lei Kianjue? Nona Lu bertanya. Yang mulia, Anda terlalu muda untuk mengingatnya. Ketika Lei Kianjue menjadi terkenal, Anda baru berusia 10 tahun. Paman keempat tersenyum kecut. Lei Kianjue adalah seorang Grandmaster pertapa dari Sekte Hong. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai pencerahan di tundra arktik dan dia telah menciptakan seni rahasia yang disebut seribu tipuan yang memiliki kekuatan dunia lain. Ketika dia pertama kali datang ke Tiongkok, dia telah mengalahkan 16 Grandmaster berturut-turut dan dengan cepat membuat namanya terkenal. Itu gila, Nona Lu tersentak. Prestasi keluarganya yang termasyur itulah yang memberinya kekuatan dan kepercayaan diri, terutama fakta bahwa ada seorang guru Transcendent di antara barisannya. Namun, karena Lei Kianjue adalah Grandmaster nomor satu di dalam dan di luar Tiongkok, dia bertaruh bahwa dia lebih kuat daripada guru Transcendent manapun. Apa yang terjadi kemudian? Nona Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Untungnya, Tuan Ye Nantian turun tangan dan menghentikan amukan Lei Kianjue. Dia membuat Lei Kianjue bersumpah untuk tidak pernah menginjak tanah Tiongkok lagi. Kata Paman keempat lalu menghela nafas. Kamu Nantian dari kota Yanjin. Nona Lu tersentak lagi. Kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Dibandingkan dengan Lei Kianjue, nama Ye Nantian terlalu familiar baginya. Dia dianggap oleh semua orang sebagai jenius seni bela diri dan dianggap sebagai seniman bela diri yang paling mungkin memasuki keadaan abadi. Dia adalah pilar komunitas seni bela diri di Tiongkok Utara. Bahkan ayah Nona Lu, guru Transcendent keluarga Lu sangat mengagumi Ye Nantian. Memang benar, Tuan Ye telah menjadi terkenal setelah duelnya dengan Lei Kianjue. Paman keempat mengangguk. Saat itu pertarungan di atas panggung sudah selesai. Meski mengalami kerugian, Master Gu harus menghadapi lawannya. Bagaimanapun, kehormatan Su Ao dan seluruh komunitas bisnis Jiangbei dipertaruhkan. Namun, jarak antara dia dan Lin Hu terlalu besar. Usianya yang tua dan cedera yang dialaminya telah berdampak buruk pada penampilannya. Master Gu mendapat pukulan pada gerakan ketujuh lawannya. Dia terlempar karena serangan telapak tangan Lin Hu. Untungnya, Lin Hu menahan kekuatannya. Dia di sini untuk mengkonsolidasikan vaksi, dan bukan untuk membunuh siapapun. Untuk saat ini, dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya dan tidak bermaksud melukai Tuan Gu dengan parah. Apakah kamu ingin melanjutkan? Lin Hu memelototi para pengusaha di peron dan bertanya. Wajah Su Ao berkerut ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Kami menyerah. Bravo, bravo. Xin Zong melompat dari kursinya dan mengayunkan tinjunya ke udara dengan penuh semangat. Su Ao sudah terlalu lama duduk di posisi nomor satu, dan segalanya akhirnya akan berubah. Setiap orang merasakan genderang perang ditabuh tanpa suara ketika posisi mantan orang nomor satu itu ditantang oleh kekuatan baru yang sedang bangkit. Lin Hu mengamati wajah para pengusaha dan wanita yang duduk di peron. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani menahan pandangan Lin Hu. Keputus asaan dan ketakutan terlihat di seluruh wajah Zhou Tianhao. Lin Hu, itu dia, saudara laki-laki Lin Bao. Dia datang untuk membalaskan dendam saudaranya. Namun, Lin Hu hanya meliriknya. Jelas bagi Lin Hu bahwa Zhou Tianhao terlalu lemah untuk mengalahkan saudaranya. Lin Hu mengumumkan, adikku Lin Bao telah menghilang di kota Chuzhou. Saya tidak punya masalah dengan siapapun yang mengalahkannya dalam pertarungan yang adil, tapi saya harus menemukannya. Dia adalah saudara laki-lakiku dan murid guruku Lei Qianjue. Jika tidak ada yang tahu di mana saudaraku berada. Tuan Chen, saya tahu Anda ada di sini. Anda mengalahkan saudara lelaki saya dan mencemari reputasi guru saya. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Aku, Lin Hu datang untukmu. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya suara menggelegar Lin Hu yang bergema di ruang terbuka. Semua penonton menanyakan pertanyaan yang sama. Siapakah Tuan Chen? Apa yang telah dia lakukan hingga membangkitkan kemarahan seorang pejuang yang terkenal dan kuat? Seseorang di antara penonton bergumam. Apakah dia berbicara tentang guru Chen dari kota Chuzhou? Semua orang kaget setelah mendengar pertanyaan itu. Mereka teringat berita tentang Master Chen dari kota Chuzhou yang mampu mengendalikan petir. Namun, apakah dia akan keluar dan menghadapi tantangan dari lawan yang begitu menakutkan? Kebanyakan orang tidak berpikir demikian. Saya khawatir Tuan Chen sudah lama melarikan diri dari Jiangbei. Sekarang kita harus menanggung akibat dari tindakannya. Lin Hu berdiri diam seperti tiang bendera di atas panggung setelah dia mengajukan pertanyaan. Satu menit, dua, tiga. Tuan Chen masih belum terlihat. Kaki Zhou Tianhao gemetar saat dia hampir kehilangan harapan terakhirnya. Apakah Tuan Chen benar-benar melarikan diri? Su Ao menggelengkan kepalanya dan menyeringai jelek. Apa yang aku pikirkan? Apakah aku benar-benar berharap melihat guru Chen yang perkasa muncul dan melawan Lin Hu dan menyelamatkan hari ini? Berhentilah melamun, Mater Chen mungkin adalah seorang penipu terbaik. Tiba-tiba, seseorang di antara penonton berdiri perlahan. Apakah kamu berbicara tentang aku? Semua orang memandang Chen Fan. Apakah kamu gila? Duduklah. Si Ao Wang mengeram pada Chen Fan. Pernahkah kamu melihat bahwa tidak ada satu pun Taipan Jiangbei yang berani berbicara sepatah kata pun, kamu mendekati kematian. Si Ao Wang yakin bahwa jika Chen Fan mengecam Lin Hu, Chen Fan tidak hanya akan mendapat masalah, tetapi orang-orang di sekitarnya juga akan menderita kerusakan tambahan. Sambil berpikir, Si Ao Wang memelototi Chen Fan dan berharap dia bisa membuat bocah itu menghilang. Wajah Yang Li dan gadis lainnya memucat. Saat mereka bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk menarik Chen Fan kembali ke tempat duduknya, mereka melihat Lin Hu melihat ke arah mereka. Si Ao Wang dan teman-temannya merasa merinding setelah dipelototi oleh tatapan mematikan Lin Hu. Mereka menunduk dan bahkan tidak berani menggerakkan satu jari pun. Sementara itu, mereka berharap Lin Hu tidak menyeret mereka ke dalam konfliknya dengan Chen Fan. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar Chen Fan menjauh darinya, karena tidak ada dari mereka yang ingin terlihat berhubungan dengannya. Saudara Zhang adalah orang pertama yang menjauhkan diri dari Chen Fan dan berdiri paling jauh darinya. Penampilan Song Tao telah merampas kepercayaan dirinya, sementara kedatangan Lin Hu telah menghancurkan ambisi apapun yang masih ia simpan untuk menjadi pemenang acara tersebut. Chen Fan dikelilingi oleh penonton dan menjadi pusat acara. Hanya Asiu yang berdiri di sampingnya. Meskipun gadis itu hidup dalam kemiskinan, dia baik hati dan berhati emas. Asiu menarik ke meja Chen Fan dan memohon, Saudara Chen, duduklah, aku mohon padamu. Orang di atas pambung itu terlalu menakutkan. Jangan takut, aku bisa menanganinya. Chen Fan memberi gadis itu senyuman yang meyakinkan. Dan kemudian, dia mengusap bagian atas kepala Asiu dan berkata, Terima kasih telah berdiri bersamaku. Kamu memegang janjiku bahwa aku akan memberimu kesempatan di masa depan, selama kamu bisa menangkap peluang itu terlebih. Dahulu, tanpa memberikan penjelasan apapun atas kata-katanya, dia mengusap jari Asiu di kemejanya dan berjalan menuju panggung dengan tangan terikat di belakang punggung. Asiu tertinggal di antara kerumunan. Bayangan senyum hangat dan perhatian Chen Fan tetap ada di benaknya dan tidak akan hilang. Tiba-tiba, dia merasakan penyesalan dan kesedihan yang tidak disebutkan namanya saat air mata mengalir di matanya. Chen Fan berjalan menuju panggung, dan penonton dengan cepat memberi jalan untuknya. Kebanyakan orang memelototinya seolah dia orang gila. Beberapa orang yang masih memiliki hati nurani mendesak anak laki-laki itu dengan penuh perhatian. Hei, anak kecil. Dia mencari Tuan Chen, bukan kamu. Berhenti. Semua orang mengira Tuan Chen adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan, seperti Tuan Wu. Namun, anak laki-laki ini baru berusia tujuh belas tahun, dan orang-orang sulit mempercayai bahwa dia adalah Tuan Chen. Ketika dia sampai di kaki panggung, dia melihat kede panggung di atas kepalanya dan mulai naik ke atas panggung. Penampilannya paling tidak menarik dibandingkan para petarung sebelumnya yang melompat ke atas panggung dengan gagah berani. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ketika Su Ao melihat anak laki-laki itu naik ke atas panggung, dia merasa anak laki-laki itu tampak sangat familiar, dan oleh karena itu dia menyipitkan matanya dan melihat dengan cermat. Ketika dia menyadari bahwa itu memang Chen Fan, dia diliputi kegelisahan. Meskipun dia tidak senang dengan kesombongan anak laki-laki itu, gadisnya tergila-gila padanya, dan sebagai ayah Surong Fei, dia tidak bisa hanya duduk-duduk dan melihat anak laki-laki itu binasa. Nama panggilan Lin Hu adalah Harimau Alaska, dan anak laki-laki itu tidak tahu bahwa nama panggilan itu mengandung banyak jiwa malang yang pernah melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Turun dari panggung, Su Ao berteriak pada Chen Fan. Chen Fan berkata dengan sinis, dia mencariku. Su Ao berharap dia bisa berjalan ke panggung dan menamparkan wajah bocah itu. Sebaliknya, dia berteriak dengan panas, dia mencari Master Chen, bukan kamu. Apakah kamu pikir siapapun yang memiliki nama belakang Chen adalah seorang Master? Seperti sebagian besar penonton, Su Ao tidak dapat membuat hubungan antara anak-anak muda itu, bocah laki-laki itu dan gambaran yang dia miliki tentang Tuan Chen. Chen Fan mengedipkan matanya dengan tercengang dan berkata, Ya, saya Tuan Chen. Pikiran Su Ao berputar-putar, dia merasa sedang menggonggong pada tunggul pohon. Saat itu, Tuan Gu telah memanjat ke atas panggung dan berjalan ke arah Chen Fan dan memarahinya dengan pedas. Pergilah, nak. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, apalagi Lin Hu. Kembalilah sekarang. Lin Hu adalah petarung yang terhormat, dia tidak akan menyimpan dendam terhadap anak yang sombong. Sambil berkata, dia mendekatkan wajahnya ke arah Chen Fan, meminta dia turun dari panggung dan menyelamatkan dirinya sendiri. Lin Hu menyilangkan tangan di depan dadanya dan memandang anak itu dengan bingung. Berdasarkan pengalamannya, ia tahu bahwa anak laki-laki ini belum pernah menjalani pelatihan bela diri sehari penuh. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan satupun pengawalnya, apalagi Lin Bao. Selain itu, butuh waktu lama untuk mengembangkan kekuatan batin dan oleh karena itu pengguna kekuatan batin setidaknya harus setua Master Gu. Namun, anak laki-laki di depannya memang cocok dengan gambaran Xin Zong tentang Guru Chen. Bagaimanapun juga, karena dia berani menantangku, aku harus memberi contoh padanya dan menunjukkan kepada semua orang apa yang akan terjadi jika mereka bangkit melawanku. Lin Hu berpikir sendiri saat matanya menjadi gelap. Pengusaha lain di peron memandang Chen Fan dengan ratapan dan kekaguman yang sama. Mereka mengagumi keberaniannya melawan Lin Hu. Namun, mereka juga menyayangkan kepicikannya karena usianya yang masih muda. Nona Lu berkata pelan, Paman keempat, bisakah kamu menyelamatkannya? Kita tidak bisa hanya duduk diam dan melihat seorang anak laki-laki dibunuh. Paman keempat menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penyelamatan sepertinya tidak akan ada gunanya. Lin Hu bertekad untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah Jiangbei. Jika kita berdiri sekarang, kita akan menjadi faksi pertama yang tersingkir. Mata Nona Lu meredup saat dia meratap tak berdaya dalam pikirannya. Dia sangat optimis dengan hasil turnamen tahun ini dan tidak ragu sedikitpun bahwa mereka akan menang. Namun, kedatangan Lin Hu telah menghancurkan rencananya. Lin Hu bukanlah orang yang sebenarnya diatakuti. Itu adalah kekuatan di belakang Lin Hu. Kekuatan yang memiliki pengaruh lebih besar daripada gabungan semua faksi di meja. Sepertinya selama ini saya tinggal di bawah batu. Nona Lu meratap. Banyak penonton yang memikirkan hal yang sama. Bocah ini benar-benar gila. Jika dia ingin mengadili kematian, biarkan saja. Asiu sangat tertekan dengan situasi ini sehingga dia bisa menangis kapan saja. Tiba-tiba, Lin Hu berkata dengan nada tipis. Saya mencari seorang guru, bukan sembarang orang yang bernama belakang Chen. Tapi tentu saja, saya akan menurutinya jika Anda benar-benar ingin melawan saya. Tapi saya peringatkan Anda, itu akan sangat menyakitkan. Chen Fan tidak terpengaruh oleh Grandmaster Seni Beladiri yang berjalan di air dan hampir tak terkalahkan. Dia mengusap hidungnya dan berkata dengan ringan, Jika kamu mencari Tuan Chen yang telah mengalahkan saudaramu, maka kamu sedang melihatnya sekarang. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Apa yang dia katakan, Apakah dia mengatakan bahwa dia adalah Tuan Chen? Para taipan bisnis yang duduk di peron juga terkejut dengan pengungkapan tersebut. Nyata, Lin Hu tertegun dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Chen Fan berkata lagi, Adikmu, Seni Beladiri Lin Bao menggelikan. Aku menakutinya hanya dengan satu gerakan, dan dia memutar ekornya, jadi aku harus menindak lanjutinya dengan gerakan lainnya. Chen Fan mengabaikan ekspresi parah di wajah Lin Hu, dan melanjutkan, Saya pikir gurumu Leikian Jue akan datang untuk membalaskan dendamnya, jadi saya telah menyiapkan beberapa kudeta untuk berjaga-jaga, tapi karena hanya Anda, saya rasa saya tidak perlu mempersiapkannya sama sekali. Anda memiliki pikiran yang cukup kreatif. Aku belum pernah berpikir untuk berjalan di atas air sebelumnya, itu bagus untukmu. Dia sedang memikirkan teknik yang digunakan Lin Hu untuk berjalan di atas air, dan karena itu terlambat menjawab tantangan Lin Hu. Meskipun Chen Fan terkesan dengan keterampilan berjalan di air saat pertama kali melihatnya, setelah dia memikirkannya dengan matang, dia menyadari bahwa itu hanyalah gimmick dan kurang berguna secara praktis. Zhou Tianhao akhirnya menenangkan diri dan melompat dari kursinya. Tuan Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Tuan Chen, tolong beri Lin Hu pelajaran atas nama seluruh penduduk wilayah Jiangbei pada. Awalnya, para penonton tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, tetapi setelah beberapa saat, mereka akhirnya menyadari kenyataan bahwa pemuda itu benar-benar Tuan Chen. Dialah yang telah mengalahkan Lin Bao dan menyebabkan keributan yang mendorong Grandmaster luar negeri itu datang ke Tiongkok dan membalas dendam. Begitu terkejutnya Su Ao hingga dia hanya bisa mengangah pada Che Fan. Chen, apakah Chen Fan, Tuan Chen? Bagaimana itu mungkin? Dia telah melihat semua detail latar belakang Chen Fan dan menemukan bahwa selain menjadi seorang pejuang yang solid, dia bukanlah seorang yang luar biasa. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa di balik penampilan biasa Chen Fan ada seorang yang perkasa, kilat, memegang Grandmaster. Su Ao bertaruh bahwa kekuatan Lin Bao tidak akan terlalu jauh dari Lin Hu. Jika Chen Fan dapat dengan mudah mengalahkan Lin Bao, seberapa kuat sebenarnya bocah itu? Yang Li dan teman-temannya berdiri dengan mulut terbuka karena terkejut. Tidak ada di antara mereka dapat membentuk sebuah kata. Setelah beberapa saat, Asiu sepertinya teringat sesuatu, dan dia berteriak. Pantas saja Bos Sang memanggilnya Tuan Chen. Saya pikir itu hanya kebiasaan aneh kota Chuzhou. Jadi, kamu benar-benar Tuan Chen. Asiu menatap ke arah Master Chen yang kuat yang menyeringai santai ke arah lawan mautnya. Dia mengakui bahwa dia salah tentang bocah ini. Jadi itu kamu. Lin Hu bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia berteriak dengan suara yang menggelegar. Saya tidak peduli siapa Anda. Anda telah mengalahkan saudara saya dan mempermalukan sekte saya. Aku akan membalaskan dendam saudaraku hari ini. Sebelum suaranya terdengar, dia menginjak tanah saat ukuran tubuhnya melonjak. Sementara itu, kabut putih terbentuk di sekitar tubuhnya yang sedang berkembang. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menyapu kabut dengan jari-jarinya yang sangat cekatan. Dalam sekejap, kabut tak berbentuk itu telah membentuk banyak benang tipis. Benang-benang itu menjalar ke sekeliling Lin Hu. Benang-benang itu sangat tajam sehingga bisa menembus logam dengan mudah. Jika salah satu benang tersebut mendarat di tubuh manusia, hampir pasti akan membunuh orang itu secara langsung. Ekspresi terkejut pada paman keempat menguap dan digantikan oleh kekhawatiran yang serius. Dia telah melepaskan kekuatan internal dan membentuk benangki. Ini adalah coupe de Grace yang terkenal dari sekte Hong. Seribu tipuan. Chen, Fan tersenyum ringan lalu berkata, Kamu baru saja mencapai kondisi sempurna, jadi secara teori, kamu belum bisa memproyeksikan kekuatan internalmu keluar. Aku yakin kamu menggunakan seni rahasia sektemu. Saya kira saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan sebenarnya dari seni bela diri. Chen Fan mengangkat kedua tangan dan menutup jari-jarinya. Seolah-olah dia telah memegang struktur ruang dan waktu. Bentuk 36 bela diri sejati. Bentuk pertama, Skyfall Hammer. Paman keempat, bagaimana kekuatan seribu tipu daya? Nona Lu bertanya. Kekuatannya. Paman keempat mendengus masam dan melanjutkan, Leikianjue telah mencapai pencerahan di tundra arktik dan memperoleh kemampuan seribu tipuan. Sejak saat itu, dia tak terkalahkan. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencabik-cabik seekor beruang kutub yang beratnya beberapa ratus pon hanya dengan lambayan tangan. Jadi, apakah anak laki-laki itu sedang dalam masalah besar sekarang? Nona Lu berhenti. Dia menutup mulutnya untuk menahan tangis. Bahkan jika Linhu tidak menggunakan seribu tipuan, anak laki-laki itu tetap bukan tandingannya. Paman keempat menggelengkan kepalanya dan berkata, Di mata Paman keempat, Linhu telah mencapai jurang budidaya kekuatan internal. Bahkan jika dia menghadapi guru Transcendent, dia seharusnya bisa melarikan diri tanpa terluka. Dilihat dari penampilan Chen Fan, Paman keempat yakin bahwa bocah itu belum pernah menjalani pelatihan bela diri. Bahkan jika dia adalah seorang kaster yang kuat, dia tidak akan bisa menandingi seorang seniman bela diri dalam jarak dekat. Terlepas dari kekuatan perapal mantra yang tak terbayangkan, mereka perlu memainkan kemampuan mereka dalam situasi yang tepat. Dalam tahap turnamen jarak dekat seperti ini, para kaster berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena Seniman bela diri akan mampu mengambil inisiatif dan menghabisi sang kaster sebelum sang kaster sempat melepaskan kekuatannya. Oleh karena itu, Paman keempat yakin bahwa Tuan Chen akan kalah. Paman keempat tidak sendirian, kekhawatirannya juga dirasakan oleh semua bos yang duduk mengelilingi meja. Perbedaan antara Lin Hu dan Chen Fan tidak dapat dijembatani. Salah satunya adalah petarung terkenal di luar negeri dan di Tiongkok, yang lainnya tidak ada gunanya. Mereka menyaksikan Chen Fan melambaikan tangan dan menarik semua energi benang mematikan itu ke dalam pelukannya semudah pembuat mie profesional membuat tepung. Mustahil, wajah Lin Hu menjadi gelap. Energi di dalam seribu tipuan adalah kekuatan internal yang sangat terkonsentrasi dan tidak memiliki substansi fisik apapun. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk ditarik ke dalam pelukan Chen Fan. Sudah kubilang, kamu belum melihat seni bela diri yang sebenarnya. Chen Fan menggerakkan tangannya di depan dadanya seolah sedang memegang bola raksasa. Huh, apa yang kamu gunakan bukanlah seni bela diri, itu hanya mantra. Lin Hu masih menyangkal. Dia mengabulkan dan memutuskan untuk membuang seribu tipuan dan menggunakan salah satu kemampuannya yang paling kuat sebagai gantinya. Tiba-tiba, Lin Hu menggeram pada Chen Fan dan ukuran tubuhnya bertambah lagi. Saat tubuhnya bertambah besar, volume ototnya juga bertambah. Tanpa peringatan apapun, dia keluar dan meluncur melewati Chen Fan. Dengan tiba-tiba membalikkan badannya, Tin Ju itu bergerak dengan kecepatan kilat dan meledak di udara seperti yang dilakukan jet tempur. Eksekusi pukulan tersebut merupakan lambang kematian pasukan internal. Ah, Chen Fan menghela nafas. Dia berbalik, mengangkat kedua tangannya, dan menyerang lawannya. Tindakan Chen Fan tampak biasa saja. Namun, wajah Lin Hu memucat saat melihat serangan yang masuk. Dia bisa merasakan kekuatan tak terukur yang dibawa oleh serangan Chen Fan. Seolah-olah makhluk abadi yang kuat telah mengangkat pilar dunia di atas kepalanya. Dia langsung tahu bahwa dia harus menghindari dampak langsung. Sial, Lin Hu dikejutkan oleh kekuatan pukulannya. Dia terpaksa menarik kembali pukulannya untuk membela diri. Bahkan ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Lin Hu tidak menghabisi lawannya, mereka menyaksikan Chen Fan menekan satu tangan ke tanah. Kabum, kedengarannya seperti meteor yang menghantam bumi, dan keributan yang keras diikuti oleh gelombang kejut. Bumi bergetar, dan banyak penonton terlempar dari kursi mereka oleh gelombang kejut. Sebuah retakan besar muncul di panggung, berasal dari tempat tinju Chen Fan mendarat. Apakah ini seni bela diri yang asli? Lin Hu, Paman keempat, dan Tuan Bu semuanya tercengang melihat tampilan kekuatan. Sepertinya tidak ada yang masuk akal. Seribu tipuan adalah karya seni Lei Qianjue yang paling terkenal, namun dapat dilawan dengan mudah. Selain itu, Chen Fan seharusnya menjadi perapal mantra, tetapi bukan seniman bela diri. Dari mana dia mempelajari teknik tinju yang begitu agresif dan perkasa. Meskipun pukulannya tampaknya membawa kesembronoan, pukulannya sama beratnya dengan gunung. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan seperti itu berada di luar kemampuan manusia. Pikiran Lin Hu terguncang setelah melihat perkembangannya. Master Chen bukanlah seorang perapal mantra, tapi seorang seniman bela diri, seorang yang perkasa dalam hal itu. Kekuatan fisik dan kekuatan batin Chen Fan, budidayanya tidak kalah kuatnya dengan miliknya. Dia bertaruh bahwa bahkan gurunya, Lei Qianjue tidak akan bisa mengalahkan bocah itu tanpa berjuang, apalagi dia. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Hu, ragu-ragu, Chen Fan tiba-tiba membuka tangannya seperti burung bangau yang merentangkan sayapnya. Dari yang kedua, tangan awan yang rendah hati. Sial, sudah cukup. Saat itu, Lin Hu sudah kehilangan nafsu untuk bertarung, jadi dia mundur. Bahkan saat dia mundur, Chen Fan melambaikan kedua tangannya di depannya dan segera menyusul Lin Hu. Itu tidak mungkin. Kemarahan dan ketakutan mendorong Lin Hu untuk menyerang lagi saat dia melemparkan pukulan terakhir ke arah Chen Fan. Pukulan ini adalah kudeta karena dia telah menyalurkan seluruh kekuatan internal ke dalam tinjunya. Itu akan mampu menghancurkan batu granit, apalagi menghancurkan daging manusia. Serangan balik Chen Fan sepertinya nyaris malas. Dia menyapukan jarinya dengan lembut di udara dan mencapai dada Lin Hu. AHRR! Lin Hu berteriak, dan serangannya terhenti. Lin Hu tersandung tetapi berhasil berdiri. Ketika semua orang melihat kerusakan yang dilakukan oleh Chen Fan, mereka tersentak. Di tubuh Lin Hu ada luka besar yang membuka dadanya. Lukanya begitu dalam hingga tulang rusuknya yang putih terlihat. Chen Fan mampu memporak-porandakan lawannya hanya dengan sapuan jari lembut. Jika dia menggunakan tinju atau serangan telapak tangan, Lin Hu mungkin sudah mati sekarang. Dia terlalu kuat. Mundur, aku harus keluar dari sini. Lin Hu hanya bisa berpikir untuk melarikan diri, waktu hampir habis. Sejak dia menjadi seniman bela diri, dia belum pernah bertemu orang sekuat ini. Biarlah itu tangan Skyhammer atau Humble Cloud, dia tidak dapat menahan kekuatan yang ada pada salah satu dari mereka. Putus asa, dia menyalurkan sisa energi terakhirnya dan memulai seni rahasia berjalan di air untuk membantunya melarikan diri. Dia berbalik dan berlari menuju danau. Rencana Lin Hu sederhana, pergi ke danau dulu. Jika Chen Fan kebetulan bisa berjalan di atas air juga, dia harus menghadapinya saat itu. Tapi sekarang, danau adalah satu-satunya harapannya. Dalam sekejap, Lin Hu telah tiba di tepi danau, dan ketika salah satu kakinya menyentuh permukaan air, dia hampir menghela nafas lega. Namun, suara menggelegar datang dari belakang. Bentuk ketiga, gelombang kejut dimensi ruang. Semua orang menyaksikan Chen Fan menutup jari-jarinya, dan dengan kesembronoan yang sangat besar, dia melemparkan pukulan ke udara. Gerakannya tampak hampir malas. Tidak ada yang merasakan apapun setelah pukulan Chen Fan, bahkan udara pun tidak diaduk. Namun, jauh dari panggung, tubuh Lin Hu gemetar, dan punggungnya terkena pukulan. Kekuatan pukulan itu mengalir ke seluruh tubuhnya dari belakang saat kelegaan sebesar kepalan tangan tiba-tiba muncul di dada Lin Hu. Dia ingin melangkah lagi, tapi kakinya terlalu berat. Setelah beberapa detik, Lin Hu akhirnya terjatuh ke tanah. Chen Fan telah memberikan pukulan telak kepada lawannya dalam beberapa langkah. Tinju seratus langkah dewa. Paman keempat tersentak ketika dia melompat dari tempat duduknya. Ini adalah teknik pokok dari seorang guru Transcendent. Tak satu pun dari teknik sebelumnya, baik itu seribu tipuan atau palu langit, yang secara langsung melepaskan kekuatan internal tanpa bantuan apapun seperti serangan terakhir Chen Fan. Oleh karena itu, hanya pukulan terakhir yang merupakan indikator sebenarnya dari kekuatan Chen Fan. Hanya guru Transcendent yang dapat membunuh dari jarak seratus langkah, dan dia dapat melakukannya dengan tenang seperti hantu. Lin Hu berhasil bangkit, gemetar. Dia tersenyum masam dan bertanya, Teknik apa yang disebutnya? Tiga bentuk pertama dari bentuk 36 bela diri sejati. Chen Fan mengumpulkan dirinya sendiri dan berkata dengan ringan, Saya telah menyiapkan tujuh bentuk dengan berpikir bahwa saya akan melawan gurumu. Sayang sekali saya tidak dapat menunjukkan kepada Anda. Empat, bentuk lainnya yang telah saya persiapkan. Apakah ini seni para dewa? Suara Lin Hu melemah. Saya telah salah sejak awal. Bagaimana saya bisa gagal untuk melihat bahwa guru Chen adalah seorang grandmaster seni bela diri? Saya berterima kasih karena telah membuka mata saya terhadap kekuatan yang sesungguhnya. Suara lemah Lin Hu memudar, dan dia terjatuh ke tanah-tanah lagi. Kali ini, dia tidak bangun. Seorang pejuang dan pengusaha terkenal, orang kepercayaan dan murid Lei Qianjue akhirnya dikalahkan. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan bertanya dengan ringan, Apakah ada orang lain yang ingin mencoba saya? Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Penonton dan pengusaha sama-sama tetap diam. Chen Fan telah menarik perhatian semua orang dengan mengalahkan Lin Hu dalam waktu kurang dari 10 menit. Betapapun kuat dan perkasanya Lin Hu, dia bukanlah tandingan kemampuan dewa Chen Fan. Kekuatan Chen Fan bukan milik manusia. Sikap santai dan kesembronoan Chen Fan juga menambah efek teatrikal ketika dia mengalahkan Lin Hu, membuat kekuatannya semakin menakutkan bagi penonton. Yang Li dan orang-orang di sekitarnya ternganga melihat Chen Fan tidak percaya. Asiu menutup mulutnya dan memandang ke panggung dengan gembira dan tidak percaya. Nona Lu terkejut dengan perkembangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia salah menilai kekuatan seorang petarung. Ia merasa malu karena berpikiran picik di awal pertandingan. Mata saudara Zhang dipenuhi penyesalan saat dia menyesali pemikiran bodohnya tadi. Xin Zhong ambruk di kursinya dan keputusasaan terlihat di seluruh wajahnya. Jika Master Chen mampu mengalahkan juaranya, dia bisa mendominasi panggung selama sisa acara. Senyuman lebar terlihat di wajah Zhou Tianhao. Sudah lama sekali dia tidak merasa lega. Tuan Chen, Tuan Chen Fan, tidak heran Anda tidak mendengarkan peringatan Tuan Gu. Jika saya jadi Anda, saya juga tidak akan peduli dengan uang atau kekuasaan. Seperti yang kamu katakan, kamu dapat mengatasi masalah apapun dengan sapuan pedangmu. Aku tidak memercayaimu, tapi sekarang aku percaya. Su Ao memperhatikan anak laki-laki itu dan mengingat percakapan mereka di tepi Danau Yan Gui. Dia mengira anak laki-laki itu sangat sombong, sekarang lelucon itu ditujukan padanya. Dia tahu sejak saat itu bahwa anak laki-laki itu akan menjadi sosok yang mendominasi seluruh wilayah Jiangbei jika bukan di Provinsi Hudong. Yang paling penting dari semuanya, Su Ao bisa berhenti berharap bahwa dia bisa mengubah keinginan anak itu untuk bekerja untuknya. Chen Fan berdiri dengan acu-ta'acu di atas panggung, sementara penontonnya terpana dengan perkembangannya. Bagi penonton, Lin Hu adalah seorang kaipan seni bela diri termasyur yang memiliki gelar gemilang. Dia adalah harimau Alaska, murid dari Grandmaster Sekte Hong, dan dia juga dihormati sebagai ahli dalam kekuatan internal. Namun, Chen Fan telah mengalahkannya seperti membasmi bak. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Lin Hu benar tentang teknik Chen Fan, itu bukan milik manusia. Bentuk 36 bela diri sejati adalah teknik bertarung yang digunakan oleh murid-murid Sekte bela diri sejati ketika mereka berada di tahap penyempurnaan Qi. Teknik bertarung ini lebih kuat dari teknik seni bela diri lainnya di dunia fana. Setelah Chen Fan mencapai Jadebon, dia dapat menggunakan 7 dari 36 bentuk bahkan cukup untuk menghadapi Lei Qianjue. Setelah seorang kultifator tingkat penyempitan Qi telah menguasai ke-36 darinya, dia mampu mengalahkan seorang kultifator besar di tingkat Conate Spirit dengan mudah. Namun, Chen Fan baru berada di tahap pertengahan pendirian, Yayasan, dan untuk menguasai ke-36 bentuk, dia harus setidaknya berada pada level Laut Ilahi. Meski begitu, tiga bentuk pertama telah mengejutkan manusia yang menyaksikan pertarungannya, terutama bentuk terakhir, gelombang kejut dimensi ruang. Chen Fan mengamati kerumunan dan memperhatikan bahwa semua pengusaha, kecuali Xin Zong di peron telah menundukkan kepala dan tidak berani menahan pandangannya. Wajah Xin Zong pucat, dia menyeringai jelek pada Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, maukah kamu melepaskanku? Chen Fan telah terbang ke tepi peron. Dia berjalan perlahan menuju Xin Zong dan kemudian berkata, Saya telah memberi Anda kesempatan selama perjalanan terakhir kita di kota Chuzhou. Tapi Anda harus meludai niat baik saya dan mengundang Lin Hu untuk membalas dendam kepada saya. Sekarang, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang harus aku lakukan denganmu? Tubuh Xin Zong bergetar ketika Chen Fan bering sut mendekat ke arahnya. Akhirnya, dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Chen Fan. Jangan datang apapun, lebih dekat. Aku akan menembakmu. Lakukan. Chen Fan tidak berhenti. Aku akan menembakmu. Aku akan melakukannya. Tangan Xin Zong gemetar. Begitu pula suaranya. Paman keempat menggelengkan kepalanya dan bersuka cita atas kehancuran Xin Zong yang akan datang. Senjata itu akan menjadi ancaman bagi siapapun kecuali Chen Fan. Chen Fan bukan sembarang seniman bela diri biasa. Dia adalah seorang guru Transcendent. Bahkan jika dia belum mencapai keadaan Transcendent, kekuatan dalam gerakan terakhirnya tidak kalah dengan kekuatan aslinya. Apa dampak senjata terhadap guru Transcendent? Tiba-tiba, Chen Fan berteriak pada Xin Zong. Lakukan. Xin Zong terkejut dan dia secara tidak sengaja menarik pelatuknya. Terkejut dengan kejadian tersebut, semua orang memandang Chen Fan untuk melihat apakah dia terluka. Kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa menghindari peluru. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan yang mereka lihat selanjutnya seolah-olah itu terpatri dalam pikiran mereka. Mereka melihat Chen Fan ditutupi dengan cahaya kemasan samar, dan meskipun peluru mengenai lapisan energi emas, ia tidak mampu menembus penghalang. Sebaliknya, energi elastis dalam peluru menyebabkan riak pada perisai energi. Bahkan pistolnya pun tidak bisa melukainya. Mereka yang masih memiliki sedikit harapan bisa mengalahkan Chen Fan menggunakan senjata modern akhirnya menyerah. Paman keempat mengumumkan perlahan, lepaskan kekuatan internal, perkuat kekuatan internal. Begitulah cara seorang guru Transcendent. Seorang guru Transcendent tidak takut pada senjata. Chen Fan menepis peluru yang bersarang di penghalang dan berkata dengan ringan. Beraninya kamu, tadinya aku akan membiarkanmu hidup, tapi sekarang tidak lagi. Tidak, tidak itu kecelakaan. Wajah Sin Zong berkerut ketakutan saat dia memohon pada Chen Fan untuk nyawanya. Chen Fan melepaskan salah satu lengannya dan melemparkan pelurunya kembali ke Sin Zong. Peluru itu mendarat tepat di kepala Sin Zong, seperti palu yang memberikan pukulan mematikan pada seekor ternak. Tuan Wu tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dia berlutut di depan Chen Fan dan memohon. Tolong, Tuan Chen, ampuni aku. Chen Fan bahkan tidak meliriknya sekilas. Dia mengamati para pengusaha di meja itu lagi. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari pengakuan atas kekuatan Chen Fan. Mereka dengan enggan menahan pandangan Chen Fan. Akhirnya, Su Ao memecah kesunyian. Dia berdiri dan memberi hormat kepada Chen Fan. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Mulai hari ini, Tuan-tuan di wilayah Jiangbei akan siap melayani Anda. Setelah Su Ao menyelesaikan kata-katanya, Baldi Liu angkat bicara, Salam, Tuan. Chen, Tuan Chen, Tuan Chen. Satu demi satu, Para tokoh terkemuka di meja itu berdiri dan ikut bernyanyi. Beberapa dari mereka menaruh rasa hormat kepada Chen Fan, Berpikir bahwa senjata modern dapat dengan mudah membunuh bocah itu. Namun, setelah mereka menyaksikan Chen Fan memblokir peluru, Mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Chen Fan. Dunia ini besar, Tetapi mereka ragu bisa menemukan orang kedua yang bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Chen Fan. Mereka tidak ragu dengan usulan Su Ao untuk membiarkan Chen Fan menjadi pemimpin mereka. Melihat semua Taipan berkuasa membungkuk kepada seorang pemuda. Dia pria sejati. Banyak orang mendengar suara yang sama di benak mereka. Mereka tahu bahwa mulai saat ini, Hanya akan ada satu tokoh dominan di wilayah Jiangbei, yaitu Chen Fan. Setelah turnamen usai, Para Taipan dan penonton meninggalkan panggung untuk pulang. Ditemani Yang Li dan teman-temannya, Asiu berjalan menuju desa. Hati mereka dipenuhi dengan emosi yang kuat namun bertentangan. Mereka kagum dengan kekuatan Chen Fan, Tetapi mereka juga takut akan balas dendam Chen Fan. Rasa takut sangat kuat dalam diri Saudara Zhang. Dia membenci Xiao Wang karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Tanpa dorongan bodoh dari Xiao Wang, Dia tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap Asiu. Namun, ternyata pacar Asiu bukan sekedar no account, Dia adalah Tuan Chen yang mampu membengkokkan keinginan para Taipan kuat seperti Xin Zhong. Akan semudah membasmi cacing bagi Chen Fan untuk menghadapi Saudara Zhang, Seorang pejuang Sansu Provinsi Rendahan. Janji balas dendam Chen Fan menggantung di kepala Xiao Wang seperti pisau tajam. Dia gemetar dari waktu ke waktu dan menatap pacarnya dengan mata licik. Satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan dirinya adalah hubungan antara Yang Li dan sepupu Chen Fan. Dia harus memohon pada pacarnya, yang sering dicemohnya karena ketidakbergunaannya, Untuk menyelamatkan nyawanya. Yang Li terkejut dengan perkembangan tersebut dan mulai memperhatikan motivasi pacarnya. Tidak lama kemudian dia mengetahui tipu muslihat Xiao Wang. Dia selama ini mencoba menjodohkan pacar Saudara Zhang dan Chen Fan. Bodoh sekali, jika Chen Fan hanyalah seorang siswa sekolah menengah biasa, Kerugian terburuk yang bisa dia lakukan adalah putusnya hubungan dengan Chen Fan. Namun, dia dinyatakan sebagai Tuan Chen yang perkasa, Dan dia tidak akan bereaksi terlalu baik terhadap rencana Xiao Wang dan Saudara Zhang. Tiba-tiba, sesosok tubuh berjas hitam menghentikan mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan wajah tabah, Tuan Chen ingin bertemu denganmu. Karena ketakutan, Xiao Wang dan Saudara Zhang hampir terjatuh ke tanah. Yang Li berhasil tetap tenang dan menjawab, Tolong bawa kami kepadanya. Mereka bertemu Chen Fan di halaman kecil. Dia duduk di kursi dan memainkan kristal abu-abu di antara jari-jarinya. Dia tampak santai, Dan orang akan sulit sekali melihat master perkasa dalam diri remaja laki-laki ini. Di sekelilingnya ada para bos dari Jiangbei. Mereka semua memasang wajah serius dan mendengarkan ucapan Chen Fan dengan penuh rasa hormat. Yang Li dan teman-temannya berjalan ke halaman dengan tenang, Hampir tidak berani bernapas. Chen Fan berkata dengan ringan, Meskipun asil bukan pacarku, Kamu tetap saja mengambil tindakan terhadapnya. Xiao Wang dan Saudara Zhang gemetar. Tanpa banyak berpikir, Mereka berdua berlutut dan mulai mengemis untuk nyawa mereka. Yang Li juga menambahkan, Ini semua salah kami, Tapi tolong biarkan mereka hidup demi Yang Li. Biarkan mereka hidup. Chen Fan tersenyum. Tentu saja, Tetapi kamu tidak diperbolehkan memberitahu sepupuku apa yang terjadi hari ini. Jika Kamu mengingkari janjimu, Aku akan memastikan kamu dan keluargamu menderita. Apakah Kamu mengerti? Petik 2 Ya, Yang Li menjawab, Dia tahu bahwa nyawa seluruh keluarganya dipertaruhkan. Xiao Wang dan Saudara Zhang memandang Yang Li dengan penuh penghargaan. Baik, Kamu bisa pergi sekarang. Chen Fan melambaikan tangannya. Semua orang bergegas keluar dari halaman kecuali Asiu. Tuan Chen, Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Su Ao bertanya tidak percaya. Saya tidak ingin membuang waktu saya untuk mereka. Itu tidak sepadan. Chen Fan berkata dengan ringan. Lagi pula, Dia juga tidak terlalu peduli tentang Asiu. Jika si Ao Kiong yang mereka rencanakan, Dia tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Setelah itu, Dia memandang orang lain yang berlutut di tanah di depannya. Tuan Wu, Bagaimana saya tahu Anda telah mengatakan yang sebenarnya kepada saya? Tuanku, Jika saya mengatakan satu kebohongan kepada Anda, Saya akan terkena pukulan abas segera setelah aku keluar dari sini. Oh, Begitu pula guruku dan gurunya. Guru Wu bersumpah, Lalu dia melanjutkan, Memang benar kolam naga yin di sekte ku menghasilkan kristal yin. Namun, Karena roh yin yang kuat, Kristal-kristal ini hanya cocok untuk pengekangan hantu dan tidak ada yang lain. Petik 2, Baiklah, Aku akan membiarkanmu hidup sebagai imbalan atas informasi ini. Chen Fan memandangi kristal abu-abu di antara jari-jarinya, Dan tersenyum. Saya khawatir bahwa saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan Misty Mountain Array. Tapi lihat apa yang saya temukan. Haha, Yah, Sepertinya aku harus meninggalkan kota Chuzhou untuk sementara waktu. Dia melihat kekejauhan dengan mata berbinar. Arti kata-katanya luput dari perhatian semua orang di sekitarnya. Dari semua harta karun Numinous, Kristal yin sempurna untuk menggantikan batu laut dalam dan kayu apung pinus di Misty Mountain Array. Dengan kristal ini, Chen Fan akhirnya bisa menyelesaikan susunannya dan mempercepat kemajuannya menuju tahap pencerahan etiril. Mungkin ada yang bertanya, Apakah pencerahan etiril itu? Meskipun sifat sebenarnya berbelit-belit, Efeknya jelas membuka pencerahan abadi. Begitu Chen Fan mencapai pencerahan etiril, Dia seharusnya bisa menghadapi guru Transcendent manapun di dunia dengan mudah. Saat itulah, Chen Fan akan memiliki kemampuan untuk melindungi orang yang dicintainya dari bahaya. Sekte Anda terletak di Provinsi Zongzhou dan Kota Dongdu. Chen Fan bertanya pada Tuan Wu. Ya ya, Tuan Wu mengangguk dengan penuh semangat. Kota Chuzhou sedikit mengangguk. Tidak ada waktu yang terbuang. Segera setelah dia menyelesaikan urusan pribadinya di Kota Chuzhou, Dia akan berangkat ke Zongzhou. Semua orang menyaksikan Chen Fan berdiri, Dan tidak ada yang berani bertanya kemana dia pergi. Begitu Chen Fan melewati pintu keluar, Dia disambut oleh Nona Lu dengan senyuman memikat di sisi lain. Di belakangnya berdiri seorang pria paruh baya berotot. Saya Lu Yan Wu dari keluarga Lu. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Chen. Nona Lu meletakkan satu kaki di depan kaki lainnya Dan membungkus seperti wanita sopan dari zaman kuno. Chen Fan mengangguk sebagai jawaban dan berjalan melewatinya. Pikirannya sibuk dengan kristalin dan tidak punya waktu untuk berbicara. Setelah mendapat sikap dingin dari Chen Fan, Lu Yan Wu berdiri tak bisa berkata-kata saat rasa malu dan malu merayapi wajahnya. Tidak pernah sekalipun dia diabaikan oleh siapapun. Bahkan para bangsawan dan bangsawan harus menyambutnya kembali, Karena nenek moyang keluarganya yang termasyur. Ditambah lagi, dengan daya tariknya, dia bahkan tidak membutuhkan pengaruh keluarganya untuk menarik perhatian para pemuda tersebut. Paman keempat menghibur gadis itu, Nyonya, mohon jangan pedulikan dia. Tuan Chen telah mencapai ketinggian yang mustahil dalam kariernya di usia yang begitu muda, Kami mengira dia agak sulit untuk diajak bekerja sama. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Lu Yan Wu merenung sejenak dan kemudian menghela nafas. Karena dia berasal dari bela diri keluarga seni, dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang kekuatan guru Transcendent. Ye Nantian adalah contoh sempurna dari guru Transcendent dan kemampuan mereka. Dia mampu mendominasi seluruh Tiongkok Utara selama masa jayanya. Namun, Chen Fan kekuatannya tidak kalah dengan Ye Nantian. Tanpa sepengetahuan Chen Fan, meskipun Chen Fan bukanlah guru Transcendent sejati, dia mampu bertahan melawannya. Kota Chuzhou, Gunung Yun Wu Jiang curan berjalan menuju Chen Fan sementara yang terakhir berdiri di dekat tebing dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Dia melihat kekejauhan di mana awan terbentang di pemandangan. Dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya, Mengapa kamu ingin bertemu denganku? Saya ingin Anda tahu bahwa saya akan meninggalkan kota Chuzhou untuk sementara waktu. Saya ingin Anda menyampaikan pesan kepada Bibitang. Chen Fan berkata dengan ringan. Anda meninggalkan. Jiang curan terkejut. Dia buru-buru bertanya, Di mana, untuk berapa lama? Saya akan pergi ke Provinsi Zongzhou, kota Dongdu. Saya bisa bertahan selama empat bulan. Kata Chen Fan. Jiang curan merasakan api berkobar di dalam dirinya. Kota Dongdu. Apa yang kamu lakukan di sana? Jadi kamu tidak akan kembali sampai tahun baru Imlek. Jiang curan melanjutkan dengan suara yang tajam. Ibumu mengirimmu ke sini untuk belajar dan melihat apa yang telah kamu lakukan. Bekerja di bar dan mengambil liburan selama berhari-hari. Cuti selama empat bulan. Bagaimana dengan pelajaranmu? Ada nada tajam dalam suaranya. Jika kamu tidak menyatukan dirimu, kamu tidak akan pernah cukup baik untuk Fei-Fei. Anda bahkan tidak akan masuk universitas, apalagi terus menafkahi Fei-Fei. Apakah Anda berencana untuk merayu nona Wei seumur hidup Anda? Kemudian, wajahnya sedikit melembut, begitu pula suaranya. Jangan pergi, Chen Fan. Jangan bodoh. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya harus melakukannya. Saya punya alasan. Setelah itu, dia menyerahkan kunci kepada Jiang curan. Ini adalah kunci rumah besar di puncak gunung. Aku tahu bibitang selalu bermimpi untuk tinggal di rumah besar itu. Rumah itu akan menjadi miliknya selama aku pergi. Aku bilang aku akan membelikannya salah satu rumah mewah ini, dan aku selalu menepati janjiku. Chen Fan berbalik dan memulai. Chen Fan, kembalilah, kamu. Jiang curan berteriak pada Chen Fan. Melihat Chen Fan langsung mengabaikannya, dia menginjak tanah dengan frustrasi. Dia melihat kunci dan kemudian mengutuk. Apakah kamu masih mencoba membodohiku, pecundang? Namun, dia berhenti sejenak dengan kunci di tangannya, ragu-ragu. Alasan memberitahunya bahwa Chen Fan hanya menggertak. Namun, dia mendengar suara lain dari lubuk hatinya, menyuruhnya untuk mencoba menggunakan kunci itu. Saya kira saya bisa naik ke sana dan melihatnya sendiri. Namun, setelah banyak merenung, Jiang curan menyerah sambil menghela nafas. Dia menyimpan kuncinya dan mulai menuruni gunung. Tidak ada katak yang bisa berbicara di dunia nyata. Ciuman ajaib hanya ada dalam dongeng, dan di dunia nyata, hanya ada satu jenis keajaiban, kerja keras. Sejauh ini, dia bahkan tidak melihat sedikitpun upaya dari Chen Fan untuk mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Begitu Chen Fan mencapai ujung jalan pegunungan, dia membuka pintu Mercedes hitam dan masuk. Tuan Wu sudah menunggunya di dalam mobil. Dia bertanya dengan hormat, Tuan Chen, apakah kita akan pergi ke kota Dongdu sekarang? Chen Fan sudah mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Tanqiu dan Wei. Zikin sebelum dia datang untuk berbicara dengan Jiang curan, dia telah meminta Pak Tua Zen untuk menelpon sekolah dan meminta liburan panjang atas namanya. Karena Pak Tua Zen adalah salah satu pemangku kepentingan sekolah, para guru memberi lampu hijau kepada Chen Fan tanpa mengangkat alis. Tidak, jangan sekarang, aku harus pergi ke suatu tempat sebelum kita berangkat. Chen Fan menyipitkan matanya dan berkata dengan sedih. Mereka tiba di pintu masuk Akademi Bahasa Asing di kota Jin. Chen Fan turun dari mobil dan berjalan ke pohon besar di samping pintu masuk. Dia berdiri dan memperhatikan anak laki-laki dan perempuan keluar dari sekolah. Mereka semua seusianya, energi dan diberkati dengan masa depan cerah. Mereka bercelote dan tertawa satu sama lain saat mereka berjalan dan bermain-main keluar sekolah. Setelah beberapa saat, seorang gadis anggun dan anggun berjalan melewati gerbang. Usianya tidak lebih dari 16 tahun. Namun, kecantikannya sudah mulai berkembang. Dia ditemani oleh beberapa anak laki-laki dan perempuan yang menarik. Mereka mengelilinginya seperti yang dilakukan lebah pekerja terhadap ratunya. Gadis anggun itu tidak memperhatikan anak laki-laki di bawah pohon. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya dan berjalan pergi. Sebuah mobil balap mewah keluar dari gerbang sekolah. Dan seorang anak laki-laki dengan wajah yang ditato di sisi gelap otak Chen Fan muncul dari dalam mobil. Dia menawarkan tumpangan kepada gadis itu. Gadis itu menolak dengan senyum anggun. Setelah bertukar beberapa kata, mereka berpisah. Pemuda tampan itu tampak tak kesal dengan penolakan gadis itu. Di bawah banyak tatapan tergila-gila dari gadis remaja lainnya, dia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya sebelum dia pergi. Chen Fan tidak memperhatikan orang lain. Dia telah mendedikasikan momen ini untuk gadis itu. Dia memperhatikan saat dia keluar dari sekolah, melambaikan tangan kepada teman-temannya, dan menolak perjalanan sambil tersenyum. Meski diam-diam sejauh ini, dia menyaksikan wanita itu akhirnya menghilang di antara banyaknya orang di jalan. Tuan, apakah kamu ingin aku menyusulnya? Setelah beberapa saat dengan hati-hati, Tuan Wu memberanikan diri untuk bertanya. Tidak perlu. Aku hanya ingin melihat wajahnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan pergi. Ayo pergi. Saya telah menunggu selama lebih dari 500 tahun untuk saat ini. Saya bisa menunggu lebih lama lagi. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan memiliki kekuatan untuk melindungimu sampai akhir zaman. Saya kembali setelah 500 tahun. Di sana kamu berdiri dengan senyuman yang sama seperti yang kucintai. Terima kasih telah menonton!